Garchu Pleasure, saya Filomi disini. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bahwa inilah rintangan terakhir Zoro yang kemungkinan pendang Shileo akan memakan buah iblis milik Jozu. Nah, mari kita berbahasa-bahasa lagi. Kita langsung saja. Wadaw! Seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya. Akhir video dari Filomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, jadi disini pasti akan banyak juga yang tidak setuju dengan sebutan rintangan terbesar Zoro. Karena kita pun pasti menunggu suatu pertarungan yang sudah ditakdirkan sebelumnya. Yaitu untuk merebutkan title pendekar pedang terhebat diantara Mihawk melawan Zoro ini. Pertarungan takdir yang sudah dipertemukan sejak dari awal One Piece kali. Tepatnya di One Piece volume 6. Itu di komiknya. Tapi tentu saja akan ada kemungkinan yang sangat tinggi untuk pertarungan diantara Zoro melawan si Liu ini. Atau mungkin kalian menyebutnya si Ryu. Dan menurut saya itu akan jadi tantangan dan paling susah untuk Zoro. Jadi di video ini, saya akan menjelaskan kenapa seperti itu. Kita pun tahu, Oda membuat karakter si Liu, ini pasti akan menjadikan Zoro sebagai lawan akhirnya nanti. Sebelum akhirnya diketahui Shili memakan buah iblis dari Absalom. Banyak dari kita yang prediksikan dia akan memakan buah iblis dari Jozu. Karena sebelumnya Zoro pernah berkata setelah dia mengalahkan Mr. 1, tepatnya Dust Bones di Alabasta, dia berkata apakah selah besi adalah berlian dan yang memiliki buah iblis berlian adalah Jozu. Dari situ sebenarnya jadi ada beberapa alternatif lain antara pertarungan Topi Jerami ini melawan Bajak Laut Kurohige. Apakah mungkin akhirnya nanti Sanji yang akan melawan si Liu dan Zoro melawan Burges karena sama-sama tangan kanan atau komandan pertama dari pasukan Blackbeard ini. Tapi mungkin di sini kita akan lebih fokuskan untuk Zoro melawan si Liu saja. Kita pun tahu, tanpa buah iblis, si Liu adalah seseorang yang sangat hebat. Dikatakan sebelumnya, si Liu ini hampir sekuat magelan. Tapi di Viver Card, data book 3 dikatakan bahwa si Liu ini takut dengan magelan. Jadi mungkin kekuatannya sedikit di bawah magelan. Tapi tentu saja, setelah time skip, si Liu ini menjadi sangat kuat dan bahkan buah iblisnya sekarang membuatnya menjadi tidak tersentuh. Mungkin untuk bayangannya, kalian tahu sekuat apa magelan, dia bahkan menjadi Chief Warden di Impel Down. Dimana isi dari orang-orang Impel Down adalah orang-orang yang sangat hebat. Yang berarti, penjaganya haruslah seseorang yang luar biasa gila, yaitu magelan ini. Ketika banyak teori yang berkata, bahwa si Liu akan memakan buah iblis Jozu. Di sini, saya akan berkata, bahwa pedang si Liu lah yang akan memakan buah iblis dari Jozu. Kenapa? Mungkin hal ini akan sangat aneh. Tetapi, kita tahu, sudah beberapa kali melihat sesuatu, yaitu benda memakan buah iblis. Seperti contohnya Lasso, milik Mister 4, dan pedangnya Spandam, yaitu Fang Frit. Jadi, untuk saat ini, Sukesukenomi, yang sudah dimakan oleh si Liu, dan mungkin nanti dia akan memakan buah iblis Jozu untuk pedangnya, itu akan menjadi power up yang luar biasa untuk si Liu ini. Karena mengingat, perkataan Oda, Zoro akan memotong berlian. Berarti itu sudah dipastikan, Zoro harus memotong buah iblis dari Jozu ini. Banyak laut Blackbeard sedang dalam pencarian buah iblis yang sangat kuat. Jadi, sudah dipastikan, mereka akan mengincar buah iblis dari komandan kaptennya, yaitu Jozu. Hal ini pun tidak aneh. Kenapa? Karena kita tahu, kaptennya yaitu Blackbeard, dia mempunyai dua buah iblis, yaitu Gura-Gura, Paramesia, dan Logianya, Yami-Yami. Dan lalu kenapa? Anak krunya jika dia memiliki buah iblis dua juga, tetapi bukan di tubuhnya, melainkan satunya di tangannya, atau senjatanya. Walaupun bisa saja, buah iblis Jozu ini dimakan oleh Burges, karena hal itu pun cukup pas, selain tangan kanan Titch, postur tubuhnya pun sangat pas, yaitu Burges memiliki postur yang mirip dengan Jozu. Tapi mungkin lagi-lagi, coba kita akan membahasnya untuk lebih fokus ke Siliu dahulu. Menurut saya, itu akan sahut masuk akal, jika menjadi pertarungan di antara kedua pendekar pendang ini, di mana pendang melawan pendang, bukan pendang melawan tubuh. Karena jika yang memakannya Jozu, Zoro harus melawan tubuh dari Jozu ini. Tapi jika buah iblis ini dimakan oleh pendangnya Jozu, berarti itu adalah pendang melawan pendang. Karena dari yang saya lihat, Jozu ini dia dapat mengubah apapun menjadi berlian, tapi itu hanya jadi tubuhnya saja. Mungkin dapat kita katakan, dia adalah paramesia Bicam. Dan bagaimana jika pendang Siliu ini yang memakannya? Itu akan menjadi pendang paling keras untuk dihancurkan. Dan ketika Zoro menghancurkan berlian tersebut, dia juga akan mengalahkan Siliu. Mungkin kurang lebih sama ketika dia mengalahkan Mister 1. Ketika Zoro bisa memotong besi, dan itulah saatnya Zoro mengalahkan Mister 1 Dust Bones, sama juga di sini untuk nanti. Berarti nanti akan ada pertarungan pendang berlian, yaitu pendang yang milik Siliu versus pendang hitam. Dimana mungkin Zoro akan berhasil mengubah Wado Ichimonji-nya menjadi pendang hitam. Atau mungkin dengan Enma-nya dan Sandai Kitetsu. Tapi jika ketiga-tiganya berubah menjadi hitam, itu sepertinya akan sangat luar biasa overpower. Jadi mungkin akan saya anggap hanya Wado Ichimonji-nya saja, karena itu pendang utama yang paling pertama Zoro pegang. Itu adalah pendang milik Kuina. Sebenarnya banyak sekali yang bilang Zoro akan bagus jika dia memakan buah iblis seperti Fujitora dan yang lain-lainnya. Kenapa? Apakah karena mereka hanya menggunakan pendang? Tapi mungkin kalian bisa lebih fokus bahwa mereka ini, yaitu mungkin Fujitora atau Lau, mereka ini lebih fokus terhadap buah iblisnya. Dan dia berbeda dengan Zoro atau Siliu, yang mereka berdua adalah murni pendekar pendang seperti Mihawk. Walaupun buah iblisnya mereka yang sangat kuat, tetapi skill berpendangnya pun luar biasa juga. Di Impel Dawn, kita melihat Siliu dapat mengalahkan krocok-krocok dengan sangat cepat. Dia pun sekuat Magelan, di mana Magelan adalah user buah iblis yang termasuk paramesia yang sangat hebat, yaitu paramesia racun. Jadi sudah dapat kita pastikan, Siliu ini adalah murni seorang pendekar. Jadi, sebenarnya tanpa buah iblis Jozu pun, dia pasti akan mempunyai armamen haki yang sangat hebat, yaitu Siliu ini, apalagi dengan tambahan pendangnya yang seperti itu. Jadi, apa yang harus dilakukan Zoro? Untuk melawan si Leo yang menghilang dengan pendang yang super kuat seperti itu. Itulah alasan di awal kenapa saya berkata ini akan menjadi rintangan terbesar dari Zoro. Dia harus mempelajari advance armamen haki, serta advance dari observation haki. Seperti Luffy, dia harus dapat melihat maksa depan, dan haki armamennya pun dia harus sangat super gila. Mungkin ada yang bilang advance dari COO, atau mungkin color of observation ini, buat Sanji saja. Kan Sanji ini adalah ahlinya, kata Oda. Tapi di sini saya punya dua alasan. Yang pertama, kita tidak tahu memungkinkan atau tidak untuk melihat user suke-suke dengan color of observation yang biasa-biasa saja. Tapi kita belum tahu kekuatan sepenuhnya dari buah iblis ini. Karena ke Absalom, dia tidak cukup kuat untuk menggunakan kekuatan penuh dari suke-suke. Bahkan hanya dilemparkan garam pun, dia langsung terlihat seperti itu. Moria pernah berkata, buah iblisnya adalah salah satu yang orang-orang inginkan, yaitu buah iblis dari suke-suke nomi. Banyak juga pasti seperti Sanji, dan mungkin kalian semua yang hanya ingin menggunakannya untuk mengintip. Absalom pun dapat mengubah yang disentuhnya menjadi menghilang. Seperti dia mengubah bazooka di tangannya menjadi menghilang seperti itu. Jadi dia bisa menghilangkan atau mengubah semua kru dari Blackbeard atau dari Trix ini menghilang jika bersentuhan dengan silu ini. Bahkan kita pun masih belum tahu awakeningnya. Tapi mari kita coba bicarakan tentang pertarungan 1 vs 1 melawan suke-suke nomi ini. Apakah awakening dari buah iblis ini? Apakah akan sama dengan Logia dan paramesia krit lainnya, yaitu seluruhnya akan berubah menjadi menghilang? Itu bisa menjadi salah satu opsi. Tapi bisa saja awakeningnya pun dapat menghilangkan Thresh atau mungkin Hawa dari dirinya, bahkan COO atau observation yang normal pun tidak bisa mendeteksinya. Itulah alasan saya kenapa Zoro perlu advance dari COO atau Kenbun Sokuno Haki. Dia dapat memprediksikan serangan-serangan dari si Leo nanti. Bahkan dia tanpa menggunakan mata pun dapat melihatnya, dan itulah akhirnya kita akan melihat kekuatan terakhir dari mata Kiri Zoro, yaitu Byakugan. Ya, dia dapat melihat si Leo dengan jelas karena matanya adalah Byakugan. Tidak-tidak. Itu hanyalah percandaan. Saya juga tidak yakin sih mata Kiri Zoro ini akan mempunyai kekuatan lain, karena mungkin dia benar-benar dibuat buta oleh Oda. Oke, kita skip langsung. Jadi, dia pasti akan mempunyai advance Kenbun Sokuno Haki, karena tahan kanan dan pendekar pedang terhebat di dunia, rasanya kurang pas jika dia tidak memiliki sesuatu dari Haki yang sangat hebat. Walaupun saya tidak mengatakan Rayleigh dan Mihawk mempunyainya, tapi mungkin mereka mempunyai tipe-tipe dari COO atau Caller of Observation ini sendiri-sendiri. Seperti Mihawk, saya pernah membahasnya di satu video full tentang Haki yang unik milik Mihawk ini. Jadi, jika Zoro ingin lebih kuat dari dua legenda itu, dia harus dapat melatih tubuhnya mencapai titik maksimum dari kekuatan itu sendiri. Itulah alasan kenapa saya berkata Zoro akan menemukan rintangan terbesarnya ketika dia melawan si Leo ini. Jadi, kapan Zoro akan melawan Mihawk? Kemungkinan itu akan jadi pertarungan paling dramatis, di mana akhirnya Zoro mengeluarkan kemampuan Asura-nya yang sudah level power up atau sesuatu yang baru di depan Mihawk ini. Dan Zoro pun sudah mendapatkan super power up ketika dia melawan si Leo. Ataupun mungkin banyak juga teori yang berkata bahwa si Leo ntar akan membunuh Mihawk. Dan Zoro untuk mendapatkan title itu, dia harus mengalahkan si Leo. Itu bisa saja terjadi karena kita masih belum tahu ke depannya seperti apa. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian tentang si Leo ini? Apakah benar-benar Zoro akan mengalahkannya seperti itu? Dan apakah mungkin pendang dari si Leo ini akan mempunyai buah iblis dari Jozu? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja video ini kalau kalian suka. Just like aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Develium pamit. And I'll see you guys next time. Sub indo by broth3rmax